Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Citra Yudhya Halo semuanya Hai Balik lagi di channel youtube aku di video kali ini Seperti yang kalian lihat di thumbnail Jadi aku mau buat video tutorial lagi Oke, sebelum kita ke tutorialnya Buat kalian yang lagi nonton video ini Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Cilan Citra Yudhya Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share videonya Dan jangan di skip videonya Tonton terus sampai habis Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial Masker lagi, dan bahannya Itu sangat gampang banget Dan setiap hari Pasti ada, apa itu bahannya Ta-da Disini aku punya satu buah pisang Jadi pisang ini sebagai Bahan utama tutorial Masker kali ini Nah, jadi ini pisang Uli ya, kalau di Serang Banten ini namanya pisang uli Kalau di daerah lain aku gak tau namanya pisang apa Kalian bisa pakai pisang apa aja Bebas Gak ada Terkecuali ya Mau pakai pisang apa Yang penting dia matang Dan lembut Udah lembut gitu Oke Ini bakal aku halusin dulu Setelah itu nanti baru kita pakai Ke wajah Ya Ini udah aku halusin Dan ini aku halusin Yang gak satu buah pisangnya Jadi aku halusin Cuma setengah aja Karena kalau satu Kayaknya kebanyakan Jadi setengahnya aja gitu Takutmu bazir Sekarang Aku mau langsung aja Pakain ke wajah aku Sebelumnya ini aku udah cuci muka ya guys Jadi posisi muka Dalam keadaan bersih Oke Sekarang langsung aja Dipakai Langsung Bismillahirrahmanirrahim Sebenernya aku tuh gak suka Bau pisang ya guys Kayak Enak gitu loh Nyium baunya Kalau udah Diancur-hancurin kayak gini Cuman ya itu tadi Fungsi pisang itu Sangat bagus banget Buat wajah Diratain dulu Apa ya Mau dihalusin ya Terserah kalian Mau semana halusnya Mau sampe yang Halus banget Kayak bubur bayi Boleh juga Mau yang ada Berundul-berundulannya juga Gak apa-apa banget Yang pentingnya Diancurin aja dulu Bisa lengket ke wajah Pake secara merata Ya guys Oke Ini sudah Aku pakein semua Ke seluruh wajah Tapi bagian Sini-sini tuh Gak Kena gitu Karena susah Pake hijab Ini ditunggu Sampai dia mengering Ya Kalau pisang Agak lumayan lama ya Lebih kurang tuh Kayak 30 menit gitu Baru bener-bener Kering Tapi mungkin Aku gak sampe yang Kering banget Gitu Karena aku tuh Orangnya gak sabar Dan aku tuh Orangnya gak Betahan gitu Nunggunya Jadi Sorry-sorry Jadi kita tunggu aja Sambil menunggu ini Kering Jadi aku mau jelasin Manfaat dari si Masker pisang Alami ini Pisang ini Sebenernya dia Sebagai botoks Alami yang bagus banget Buat kulit Apalagi buat kulit wajah Dia bisa mengurangi Kerutan pada wajah Mencegah penuaan dini Terus menghilangi Bintik-bintik hitam Pada wajah Dia bisa mencegah Kerutan halus Pada wajah juga Terus bisa memudarkan Bintik-bintik Mencegah Keriput Dan dia Bisa melembapkan wajah juga Terus Bisa mengencangkan Kulit wajah Jadi kalau Masker pisang ini tuh Aman banget Mau dipakai dari usia berapapun Sampai Udah tua pun Gak masalah Kalau memakai ini Karena ini bagus banget Dia alami banget Buat botoks wajah tuh bagus Dan kalau memakai Maksimal 3 kali Gak apa-apa Maka ini Karena ini memang Si pisang memang bagus sih Dia gak ngasih efek yang Aneh-aneh di wajah Selama ini aku pernah pakai Kalau pengen mau nambahin Susu atau madu juga bisa Tapi terlalu Apa ya Terlalu ribet Kalau menurut aku Jadi cukup pisang aja Pisang yang udah Matang yang udah lembut Itu udah cukup buat Botoks wajah Pakai pisang Udah oke banget Ini cukup ya Ini udah hampir 20 menit Aku nunggunya Dan ya Dibilang kering banget Enggak Tapi udah Lumayan agak Kenceng gitu ya Oke Sekarang aku mau bilas Setelah itu kita Review gimana Hasil dari yang aku pakai ini Oke guys Oke baiklah Ini udah selesai aku bilas Ya Mungkin gak kelihatan ya Hasil yang signifikan banget Di kamera Tapi hasilnya tuh enak Halus Halus banget Lembut juga Bersih Ya seperti biasa lah Kalau masker tradisional Menurut aku Gak mengecewakan sih hasilnya Asal rutin Gak bisa cuma satu kali pakai doang Langsung Kinclong mukanya gitu Enggak Tapi setelah pemakaian satu kali Itu udah berasa sih Rasanya halus Lembut gitu Terus bersih juga Wajah ringan Enak Enteng Bisa buat awet muda ya Botox kan Dia botox alami gitu Jadi bagus ya Pokoknya harus rajin-rajin aja Setelah pemakaian Aman-aman aja Cuman aku gak suka sama Aroma pisangnya ya Bikin enak gitu Gak enak aja Gitu pokoknya Kalau pisang udah dihancur-hancurin gitu Aromanya kayaknya Gimana Gitu-gitu ya Oke Ya segitulah review aku Dan tutorial Pisang yang sangat simple ini Ini gak memakan waktu Dan gak memakan biaya banyak Cukup pisang satu doang Diancur-hancurin Terus diolesin ke wajah Setelah itu udah Kalau udah kering Dibersihin Nah kalau mau pakai pembersih Nanti tunggu dua jam Paling lama Sejam gak apa-apa Setelah Dibersihin Habis pakai masker Tunggu satu jam dulu Baru Kalau mau dibersihin Pakai pembersih wajah Gak apa-apa Biasanya aku kalau mau pakai ini Itu sebelum tidur Jadi maghrib Aku pakai ini Nanti pas mau tidur Aku cuci muka Pakai pembersih wajah Baru pakai Pelembab Malemnya Oke deh Kayaknya cukup sekian Tutorial Masker pisang Dan review Hasilnya dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Dan kalau kalian ada request Pengen aku buatin Tutorial masker apa Misalnya Buat kulit kombinasi Atau kulit kering Menggunakan Masker tradisional Kalian boleh komen di bawah Tapi sebelumnya Jangan lupa di subscribe Terlebih dahulu Channel Citra Yudhia Supaya kalian Bisa dapat notifikasi Notifikasi Video terbaru dari aku Dan jangan lupa di like Di komen Dan di share videonya Dan Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh